Intro Hari ini kita akan membahas mengenai Emmeline Broadley Emmeline Broadley adalah seorang wanita Amerika yang hilang selama masa pelayaran ke Karibia Dia hilang di sebuah kapal pesiar yang bernama Royal Caribbean International Rhapsody of the Sea pada akhir Maret 1998 Dia hilang dalam perjalanannya ke Kuraakau Saat itu dia masih berusia sekitar 23 tahun Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Sekarang kita masuk ke latar belakang Emmeline Broadley lahir pada tanggal 12 Mei 1974 di Petersburg, Virginia Ayahnya bernama Ron Broadley dan juga ibunya bernama Eva Broadley Mereka adalah penduduk Chesterford Country, Virginia Emmie berkuliah di universitas lokal yaitu Universitas Langsud Dia berhasil lulus dengan gelar di bidang pendidikan Jazz Money Dia pernah menjadi atlet basket dan juga pernah bekerja sebagai penjaga pantai Pada saat umurnya yang menginjak 23 tahun, Emmie berniat untuk mencari pekerjaan baru di sebuah perusahaan konsultan komputer Sebagai acara perayaan atas kelulusannya Emmie memutuskan untuk bergabung dengan keluarganya dalam pelayaran liburan di kapal pesiar Royal Caribbean International Rhapsody of the Sea Dalam perjalanan ke Krakow, sebuah pulau karibia di bawah kerajaan Belanda Kronologi Kejadian Pada tanggal 21 Maret 1998, Emmie dan juga keluarganya menaiki sebuah kapal pesiar menuju Krakow Di situ, Emmie dan saudara laki-lakinya yang bernama Brad memutuskan untuk tidak tidur Mereka begadang di pesta klub malam Mardi Gras yang diadakan di atas kapal Mereka sangat senang dan menikmati sekali pesta itu Sambil menari dan juga minum minuman dengan band kapal tersebut Salah satu anggota band bernama Alistair Dowless Atau dikenal sebagai Yellow Terlihat sedang minum dengan Amy malam itu Dimana dia mengklaim bahwa dia meninggalkan pesta sekitar pukul 1 malam Pada saat itu, seorang videographer bernama Chris Fenwick Juga sempat mengabadikan momen dimana Amy dan juga Yellow sedang menari Setelah beberapa jam, Brad, adik dari Amy memutuskan untuk beristirahat di kabin keluarga Sekitar pukul 3 lewat 35 pagi Sistem kunci pintu kapal mencatat bahwa Brad kembali ke kabin keluarga memang pada saat jam tersebut Dimana 5 menit kemudian Amy menyusul Brad melaporkan bahwa dia dan saudara perempuannya duduk di balkon suite dan juga berbicara sebelum dia pergi tidur Sementara Amy tetap berada di situ sekitar pukul 5 lewat 15 menit Dan juga pada waktu itu tanggal 24 Maret 1998 Ayah Amy yang bernama Ron bangun Dia bangun untuk memeriksa kondisi anak-anaknya Dimana dia melihat Amy masih tertidur pulas di kursi santai di balkon kabin mereka Karena ayah Amy tidak melihat hal yang aneh Dia segera kembali ke kamar sambil menutup pintu Ketika dia bangun untuk yang kedua kalinya sekitar pukul 6 Ayah Bradley mencoba kembali ke balkon Dia sudah tidak melihat Amy pada saat itu Amy tiba-tiba menghilang bersama rokok dan juga kore api yang ada di dekatnya pada saat itu Dari sinilah ayah Amy mulai panik Dia segera menggeledah area umum kapal pesiar itu dan juga dia mencari-carinya namun hasilnya nihil Ayah Amy semakin panik dan segera membangunkan anggota keluarga yang lain Dan memberi tahu mereka bahwa Amy Bradley hilang pada pukul 6 lewat 30 pagi Setelah berdikusi dengan semua keluarga Keluarga Amy segera melaporkan kasus hilangnya Amy tersebut kepada awak kapal Dimana mereka terus memohon kepada anggota awak untuk mencegah 2.000 penumpang turun dari kapal Dan membuat pengumuman untuk membantu menemukan Amy Namun tim kantor parser memberi tahu mereka bahwa masih terlalu dini untuk membuat pengumuman di seluruh kapal Karena hilangnya Amy masih terjadi beberapa menit yang lalu Para kru setuju untuk mengeluarkan pengumuman pada pukul 7 lewat 50 menit Setelah mayoritas penumpang meninggalkan kapal dengan pengumuman Amy Bradley mohon datang ke meja parser Sekitar pukul 12 lewat 15 menit sekitar siang hari Staff kapal pesiar menggeledah kapal Tetapi tidak dapat menemukan Amy Keterlambatan yang dilakukan oleh kru untuk mencari Amy Dikatakan telah mempersulit penemuan Amy Dengan membiarkan penumpang turun mengabaikan nasihat keluarga Bradley sebelumnya Di sisi lain penjaga pantai Karibia Belanda melakukan pencarian selama 6 hari Dan berakhir sekitar tanggal 27 Maret 1998 Kapal Royal Caribbean Crash Lines menyewa perahu untuk terus mencarinya Penjaga pantai juga mengerahkan 3 helikopter dan juga pesawat radar untuk membantu pencarian Amy Berselang beberapa waktu ada pihak yang menduga bahwa Amy jatuh ke laut dan juga bunuh diri Namun pernyataan itu segera dideskripkan karena Amy dikenal sebagai anak yang ceria Dan dia juga merupakan atlet renang yang kuat Pada pagi hari saat menghilang dua penumpang memberitahu ayah Amy Bahwa mereka melihat seorang wanita yang cocok dengan deskripsi Amy naik lift ke geladak kapal dengan rokok dan juga korek api Namun setelah melakukan pengecekan hal itu tidak mengarah pada temuan apapun Saksi lain adalah seorang sopir taksi di mana dia menyatakan bahwa seorang wanita yang cocok dengan deskripsi Amy mendekatinya Dan mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan telpon Namun lagi-lagi penampakan ini tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak yang bersangkutan Pada Agustus 1998, seorang insinyur komputer Kanada mengklaim telah melihat Amy berjalan bersama dua pria di sebuah pantai di Korokau Lima bulan setelah kepergiannya dipublikasikan Saksi melihat bahwa Amy atau wanita itu terus-menerus berusaha menarik perhatiannya sampai dia kehilangan pandangannya di sebuah kafe terdekat Tato wanita itu dilaporkan identik dengan Tato Amy Dan pria itu mengatakan dia berada pada jarak sekitar dua kaki darinya dan dia yakin bahwa itu adalah Amy Seperti penemuan sebelumnya, setelah diseliniki tidak ada hal yang cocok dengan Amy Pada Januari 1999, seorang Patty Overs Angkatan Laut Amerika mengaku telah melihat seorang wanita yang mengaku sebagai Amy Bartley Di sebuah rumah bordir di Korokau Dia mengklaim bahwa dia mengatakan kepada saya Nama saya adalah Amy Bartley dan dia memohon bantuannya Dia menjelaskan bahwa dia ditahan dan tidak diizinkan pergi Tidak hanya itu, dia tidak melaporkan kejadian tersebut karena dia menanggung penderitaan di rumah bordir Ada penampakan lain pada tahun 2005 ketika seorang saksi bernama Shady Maurer mengklaim bahwa telah melihat Bradley di toilet apartment store di Barbados Dia mengklaim bahwa seorang wanita memasuki kamar kecil ditemani oleh tiga pria yang terus mengancamnya jika dia tidak menyelesaikan kesepakatan Dia menuduh bahwa setelah pria itu pergi, dia menegati wanita yang putus asa yang mengatakan bahwa nama depannya adalah Amy dan dia berasal dari Virginia Sebelum pria itu masuk kembali dan membawanya pergi, Maurer menelpon pihak yang berwajib namun gagal untuk ditangkap Ada beberapa teori yang sempat beredar luas di media sosial terkait hilangnya Amy Lynn Bartley Salah satu teorinya adalah dia dibatalkan dan dijual ke industri perdagangan manusia secara ilegal di Karibia Teori ini didukung oleh berbagai sumber bukti termasuk saksi kunci dari perwira angkatan laut Amerika Dia mengklaim bahwa dia mendengar seorang pekerja di sebuah rumah bordir di Karibia mengaku sebagai Amy dan fotonya tahun 2005 yang dikirim ke keluarga Amy Beberapa bukti lain akan mencangkup ketidak konsistenan para saksi pada malam hilangnya Amy Karena saking sulitnya kasus ini, FBI saat itu menawarkan hadiah hingga 25 USD untuk setiap informasi yang berpotensi mengarah pada penemuan Amy Lynn Bradley Atau mengarah ke penangkapan penghukuman orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Amy Selain itu, keluarga juga akan memberikan hadiah sebesar 250 USD untuk informasi yang mengarah pada kepulangan putrinya dengan selamat yaitu Amy Lynn Bradley Dan sampai saat ini, Amy Lynn Bradley tidak diketahui keberadaannya Itulah cerita mengenai seorang wanita Amerika yang hilang di sebuah kapal pesiar di Karibia Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya